Shalom saudara-saudari hari ini hari Senin tanggal 29 September 2014 kita merayakan pesta para malaikat agung yaitu Mikael, Rafael, dan Gabriel kadang kita jarang menyadari keberadaan para malaikat ini Bapak Ibu saudara-saudari kita memang diberi banyak ciptaan Tuhan yang tidak kita bisa selami semuanya ada ciptaan berupa malaikat, ada juga yang jatuh menjadi iblis ciptaan manusia dan alam ciptaan semuanya nah kalau kita hari ini merayakan pesta para malaikat agung itu memenandakan bahwa Tuhan menciptakan malaikat-malaikatnya untuk membantu Allah dalam mewujudkan kerajaan Allah dalam Injil dikatakan bahwa malaikat akan turun naik kepada anak manusia, kepada Yesus maksudnya jadi keberadaan atau fungsi dari malaikat itu ialah untuk melayani Tuhan di dalam mewujudkan kerajaannya demikian juga ketika Yesus berpuasa di padang gurun setelah ia selesai berpuasa dikatakan bahwa malaikat-malaikat melayani dia sekali lagi malaikat ada untuk membantu Allah untuk mewujudkan kerajaan Allah itu yang pertama, yang kedua dalam bacaan pertama hari ini dikatakan Mikael dan malaikat-malaikatnya melawan seekor naga melawan kekuasaan kejahatan inilah juga salah satu dimensi lain yang sangat penting dari malaikat ini Bapak Ibu Saudari kita hidup di zaman yang sangat banyak dengan kuasa kejahatan baik kuasa kejahatan sendiri atau kuasa setan maupun dalam bentuk yang lain banyak sekali kuasa-kuasa dunia ini yang menjadi modus dari kuasa-kuasa kejahatan maka kita diberi para malaikat untuk berperang melawan kejahatan itu Saudara-saudari kita perlu menyadari hal ini bahwa kita meminta perlindungan meminta penyertaan dari para malaikat supaya kita kuat menghadapi kejahatan, melawan kejahatan maka senantiasa berdoa lah kepada para malaikat sehingga dia yang memampukan kita untuk berperang melawan kuasa-kuasa kejahatan sekian Tuhan memberkati selamat menikmati